Menindak lanjuti keresahan masyarakat akan maraknya aksi pemalakan terhadap penumpang speedboat. Polisi akhirnya menembak satu pelaku pemalak penumpang speedboat di dermaga Ampera Palembang. Dua kawanan pelaku curanmor di Palembang, Sumatera Selatan terekam kamera CCTV. Sekelompok remaja yang kerap melakukan sweeping menggunakan senjata tajam dan mukai warga diripus polisi. Dari tangan pelaku, petugas penyita senjata tajam jenis celurit. Aksi premanisme yang dilakukan beberapa oknum debt collector semakin meresahkan masyarakat Palembang akhir-akhir ini. Inilah pelaku Rian alias Iyan, pemuda 30 tahun yang merupakan buronan spesialis penodongan terhadap penumpang-penumpang speedboat di bawah jembatan Ampera. Pelaku Iyan dibekuk anggota dari tim Bebu Yurbae, Unitran Morsat Reskrimpol Reslames Palembang. Residivis yang tinggal di Jalan Fakil Usman Kurahan 2 Ulu Palembang itu terpaksa harus dilumpuhkan dengan timah panas di betis kakinya antaran melawan saat sakit tangkap. Rian mengaku sudah beberapa kali. Rian mengaku sudah beberapa kali. Melakukan penodongan terhadap penumpang speedboat di bawah jembatan Ampera. Kasat reskrimpol Reslames Palembang, Kompol Triwayudi membenarkan adanya penangkapan ini. Pelaku dikenakan pasal 365 KUHP dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameramen M. Febrian, PBTV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!